Situasi di Bahmut telah memicu pertanyaan besar. Kota berpenduduk sekira 70 ribu orang itu berubah menjadi medan pertempuran paling berdarah dalam Perang Rusia versus Ukraina. Al-Jazeera melaporkan, pihak Ukraina, kata Guardian, mengatakan pasukannya masih memiliki pijakan di kota timur yang hancur. Kiev masih berusaha mengepung Bahmut setelah Moskow mengklaim telah merebutnya, tidak ada klaim yang dapat diverifikasi secara independen. Selengkapnya, simak rangkuman update Perang Rusia versus. Ukraina hari ke-453 berikut yang dikutip dari The Guardian, ada kebingungan atas situasi di Bahmut, tempat pertempuran paling berdarah dalam perang itu, Ukraina mengatakan pasukannya masih memiliki pijakan di kota timur yang hancur dan berusaha mengepungnya. Di sisi lain, Moskow mengklaim telah merebutnya, tidak ada klaim yang dapat diverifikasi secara independen. Bos Wagner Yevgeny Prigosin tampak berpose di antara runtuhan dan mengatakan bahwa kelompok tentara bayarannya menguasai seluruh kota, Presiden Rusia, Vladimir Putin, kemudian mengucapkan selamat kepada Wagner dan pasukan reguler Rusia atas. Penyelesaian operasi untuk membebaskan Artyovs, nama kota era Soviet untuk Bahmut, berbicara pada KTTG-7 di Hiroshima pada Minggu 21. Mei 2023, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan Bahmut tidak diduduki oleh Federasi Rusia sampai hari ini, sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hannah Malyar, mengatakan bahwa pasukan Ukraina masih memegang pertahanan di area pesawat kota itu.